Ratusan pengunjuk rasa yang turun ke jalan untuk mendukung Gaza bentrok dengan pasukan keamanan Libanon pada hari Rabu waktu setempat. Bentrokan terjadi di pinggiran kota Beirut, dekat kedutaan besar Amerika Serikat. Polisi anti-huruhara melemparkan puluhan tabung gas air mata dan menembakkan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Beberapa pengunjuk rasa terluka. Sementara itu di daerah selatan Beirut, Hezbollah mengorganisir sebuah demonstrasi untuk mendukung Palestina dan mengecam Amerika Serikat atas dukungannya yang terus-menerus terhadap Israel. Hezbollah dan pasukan Israel terus bentrok di beberapa kota di sepanjang perbatasan Libanon-Israel. Perang yang dimulai pada 7 Oktober ketika militan Hamas menyerbu dari jalur Gaza yang diblokade Israel menewaskan ratusan orang. Ini menjadi perang Gaza yang paling mematikan dari 5 perang Gaza sebelumnya.